Kepala Kapolres Bulaleng Garing 2024, tanggal 27 Maret 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Bali Dalam kegiatan ini dihadiri para PJU Polres Bulaleng, Kapolsek Jajaran dan Ketua Bayangkari Cabang serta Perwakilan Bayangkari Polres Bulaleng Sementara itu, Wakapolres Bulaleng, Polda Bali, Kompol Taufan Risal di SIKMH selanjutnya menduduki jabatan baru sebagai Kaur Lidper, Subit Paminal, Bit Prompam Polda Bali Sedangkan jabatan Wakapolres Bulaleng digantikan oleh Kompol Fudin Ismail SESIKMAP Kapolres Bulaleng mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi Polri sebagai upaya Polri untuk meningkatkan kualitas kinerja Polri Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat yang lama bahwa kita adalah satu-satuan keluarga besar Polres Bulaleng Untuk pejabat yang lama, tetap jaga tali silaturahim, rasa persaudaraan, jalin komunikasi terus bagian daripada keluarga besar Polres Bulaleng Ya untuk yang pejabat yang baru, tolong segera sesuaikan beradaptasi dan Polres Bulaleng menuntut dedikasi, loyalitas, dan integritas sodara dalam melaksanakan tugas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat menegakkan hukum, dan memelihara kampimas di wilayah Bulaleng ini Di akhir, Widwan Sutadi mengajak para pejabat utama dan kapolsek jajaran agar menciptakan lingkungan kerja yang baik, kondusif, dan semangat dalam melaksanakan tugas menjaga nama baik citra Polri di masyarakat Ita Saputri melaporkan